Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sopeng, Sulawesi Selatan melanggar aturan KPU karena melibatkan anak-anak dalam kampanye. Di Magelang, Jawa Tengah, Pan Waslu menemukan indikasi Black Campaign dengan memanfaatkan media sosial. Untuk menarik simpati warga, tak jarang calon kepala daerah melanggar aturan KPU yang melarang pelibatan anak-anak dalam kampanye. Pelanggaran ini terjadi di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor satu, Lutfi Halide, dan Andi Zulkarnain Sutomo menggelar kampanye akbar dengan melibatkan anak-anak. Padahal, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sopeng telah mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pasangan calon untuk tidak melibatkan dan membagikan atribut kampanye kepada anak-anak. Kriteria anak-anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Sebagai sangsipan, Waslu Kabupaten Sopeng akan melayangkan teguran kepada pasangan calon yang melanggar aturan tersebut karena berdampak besar terhadap keamanan anak-anak. Di Magelang, Jawa Tengah, Panitia Pengawas Pemilu terus mengawasi keberadaan media sosial sebagai sarana kampanye ilegal. Sebab, Panwaslu Kota Magelang belum menerima pemberitahuan dan pendaftaran sebelumnya dari pasangan calon untuk berkampanye lewat media sosial. Sejumlah media sosial juga terindikasi sebagai wadah black campaign atau kampanye hitam. Meski menggunakan nama personal, namun Panwaslu Magelang akan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui pemilik beberapa akun tersebut. Ya, kalau yang terkena itu nanti pertama yang didatarkan, itu nanti kan bisa kita usut. Tapi kalau ini orang-orang lain, yang pertama tidak terdaftar, kemudian asal-usulnya tidak jelas, kita juga susah, Mas, menjelatnya. Kalau tindakan kami, kami sementara ini jelas mengikuti regulasi yang ada. Yang jelas pengawasan-pengawasan di media sosial terus kami giatkan, Mas. Media sosial memang menjadi sarana kampanye yang cukup diperhitungkan karena praktis, efektif, dan tanpa batasan geografis. Namun harus dikontrol keberadaannya agar tidak dimanfaatkan untuk membentuk opini yang keliru dan menyesatkan tentang calon kepala daerah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.